Poro Rabuh Wonten santri lahir Wonten Dusun Tegal Rejo Kecamatan Tegal Rejo, Yogyakarta Rumiin Wonten santri Kula asli matur Sing paling diwedeni Londo Teng Indonesia Ini kusantri muridnya kiai Sing paling diwedeni Londo Santri Kolwau Asmanipun Abdul Hamid Abdul Hamid Kolwau Mondok Wonten Tegal Sari Jetis Ponoroguh Menjadi santrinya G.H.C. Hasan Besari Ponoroguh Jetis Tegal Sari, Jetis Ponoroguh Jawa Timur Abdul Hamid Kolwau Ngaji Tafsir Jalalen Wonten Ngarsanipun G.H.C. Baidowi Mbak Gelen Purworjo Abdul Hamid Kolwau ngaji Kitab Kuning Wonten kiai haji Tafta Zani Kartosuro Abdul Hamid ngaji ilmu hikmah Cerowong banjimas jenenggani kanurakan Bangsanya lembu sekilan Sing ngurusi perin petuk lanyalian Neng ngarsane kiai haji nur muhamad ngadi wongso salaman magilang Abdul Hamid putranipun Sultan Hamengku Buwono Kaping Tiko Garwo Saking Pacitano Abdul Hamid menghimpun kekuatan perang mungsuh londok Gangsal tahun Sewu Wolongatus Selangkung Dumbungi Sewu Wolongatus Tigang Dosok Abdul Hamid sedo dipun sarakan Teng Makassar Ujung pandang caget Pantelo Sari Abdul Hamid patungi numpak jaran Nganggu jubah serbanan Dipasang tengk alon-alon kota magilang Abdul Hamid banyak menjadi nama jalan di berbagai kota Abdul Hamid menjadi nama kodam di Jawa Tengah Abdul Hamid terkenal dengan nama pangeran di Bonet Nikus antri pak Abdul Hamid ini ku Asmane santri Abdul Hamid Asmane Jawa Ontowiryo Kondange Diponegoro Dini Asmane Komplet Kiai Haji Bendoro Radenmas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Sinopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mu'minin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong Apal? 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 Dengan kersotindak dateng magilang Wonton kota magilang Mirsani kamaripun Diponegoro Wonton ekskarsidenan keduh Corosaniki bakor wil dua Maka Diponegoro punya tiga peninggalan Nopo mamon Kur'an Tasbeh Kitab Fathul Qorib Itu peninggalan Diponegoro Kenapa Kur'an Beliau seorang muslim Kenapa Tasbeh Ahli dikir Malah Torekoh Habib Lutfi Bin Ali Bin Yahya Pekalongan Dabuh Bileh Diponegoro Guru Torekoh Kodiriah Peninggalan yang ketiga Kitab Fathul Qorib Kitab Madhab Safi Maka Diponegoro Bermadhab Safi Gandeng Madhab Safi Diponegoro Terawai Rongpuluh Rekangat Subwane Nganggu Kuno Jum'atane Adane Luru Barjamaah Wiridan Lers Niku Pangeran Diponegoro Saya sangat Menghargai Orang yang Berbeda Madhab Berbeda Pendapat Saya Hormat Saya Salud Akan Tetapi Tolong Sejarah Sampaikan Apa Adanya Betul Jangan Ditutup Tutupi Bahwa Diponegoro Bermadhab Safi Ya Safi Niki Jidengani Naktutul Ulama Sing Bih Pemuda Jidengani Ansor Pasukannya Inti Jidengani Banser Terus Kulatasi Alit Mbak Nyumas Putra Daerah Menyumas Menjadi tokoh Banser Di Jawa Tengah Almarhum Bapak Haji Sodrisis Wodarsono Itu orang Mbak Nyumas Tokoh Banser Jawa Tengah Ketengah 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 Kora Kepelok Ada tokoh Banser Waktu itu Menjadi dosen Universitas Jenderal Sudirman Di Purwokerto Namanya Ahmad Akhirnya menjadi Bupati Di Magelang Itu dosen Unsur Purwokerto Para Kepelok Meneng Kepelok Orang Niat Bersanya Niat Sejarah Niki Karir pun Pak Ahmad Dosen Unsur Terus Ngoteniku Berjuang Di Banyemas Bersama Almarhum Pak Musa Abdillah Kok tak seke Mutan Kok Ngoteniku Bapak Maranduk Yat Semau Rauh Meriki Kok tak seke Mutan Dosen Unsud Bupati Magelang Wakil Gubernur Jawa Tengah Hari ini Mustasar NU Jawa Tengah Terus Sugeng Pak Ahmad Niku Sejarah Niku Mila Koror Rauh Diponegoro Meniko Masya Allah Penguasa Belanda Sampai Judeg Jendral Dekok Niku Wis Jendral Dekok Misan Dengadepi Perang Diponegoro Judeg Walaupun Cuma Lima Tahun Dalam Sejarah Disebutkan Sampai Uang Kas Pemerintah Hindia Belanda Habis Bahkan Belanda Punya Hutang Luar Negeri Gara-gara Menghadapi Perang Diponegoro Niku Santri Sing Paling Dipud Diku 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 Santri Pangeran Diponeg Madhabe Shafi'i Ahlu Sunnah Wal Sama Mila Menai Jendangan Nengali Film Diponegoro Judule Pahlawan Gua Selarong Aktore Ratno Timur Jendangane Asli Ahmad Suratno Bapake Kepala Kau Harus Akurat Riwayat Itu Diponegoro Isis Shalat Subuh Mengangkat Tangan Dungo Kunut Diponegoro Sekarang Kunut Itu Penting Untuk Numun Sewu Menangkal Isis Dungo Kunut Ini Penting Sekarang Tolong Tiap Jum'ah Ada Doa Kunut Sekarang Terus Ngata Niku Niku Diponegoro Akhirnya Jendral Dekok Niku Pinter Akali Diponegoro Ticak Berunding Tekong Nguang Teng Menadu Jendral Dekok Sanjang Iki N Diponegoro Tak Guang Nang Menadu Engkola Anak Bu Diponegoro Prajuriti Kucur Kucur Orawani Perang Ternyata Dugaannya Meleset Setelah Diponegoro Dibuang Kemanadu Di Tanah Jawa Masih Masih ada 50 kali Peperangan Yang Daksat Dari Para Prajurit Prajurit Pangeran Tiponegoro Sejarah Telah Membuktikan Begitu Mula Jajil Ati Dari Muridi Kiai Lers Wong Naliko Bung Karno Badai Mostek Proklamasi Sejajari Putra Kiai Tampin Seorang Putra Kiai Dari Kampung Batu Hampar Payak Kumbuh Sumatera Barat Sang Ayah Bernama Ustadz Haji Jamil Guru Tarekoh Naksabanti Kholitia Punya Putra Mendampingi Bung Karno Dalam Membacakan Tek Proklamasi Sang Putra Tadi Bernama Muhammad Hatta Yang Akhirnya Jadi Wapres Pertama Pak Hatta Ki Putra Kiai Gus Ramane Guru Tarekoh Sayang Sejarah Pak Hatta Putra Kiai Ratau Diterang Nonang Sekolahan Sing Diterang Nomong Bapak Koperasi Mudeng Mari Kita Buka Sejarah Peran Para Ki Para Ulama Tidak Kecil Terhadap Pembinaan Patriotisme Bangsa Maka Anak-anak Banser Saya minta Anak muda Anak muda Harus Menjadi Pelopor Jangan Pengekor Betul Jangan Pengekor Pelopor Anak muda Bung Karno Ketika Memproklamasikan Itu Masih Muda WR Supratman Masih Muda Bung Karno Masih Muda Maka Maka Saya minta Anak muda Jadi Pelopor Jangan Pengekor Betul Ngertos Ekor Mbak Anak Bangsa Yang Jijik Para Ulama Menjadi Tokoh Bangsa Malah Wonton Ngayu Jom Nikopak Wonton Kiai Asmanipun Romok Suleiman Zainuddin Wonton Kalasan Suleiman Jogja Gadah Murid Katah Eng Antawisi Pun Gadah Murid Asmanipun Suwardi Surya Ning Rad Suwardi Surya Ning Rad Murid Romok Suleiman Zainuddin Akhirnya Oleh Pemerintah Diangkat Menjadi Bapak Pendidikan Nasional Yang Terkenal Dengan Nama Kihajar Dewan Sayang Sejarai Kihajar Dewan Torong Haji Quran Ratau Diterang Nonang Sekolahan Sing Diterang Nomong Tut Wuri Handayani Itu sudah bagus Cuma Belum Sempurna Ayo Teman-teman Guru Mulai Sekarang Anak-anak Dijik Kita Dikasih Pemahaman Yang utuh Jangan Sepotong Sepotong Apalagi Sejarah Anda Jangan Suka Memotong Sejarah Kalau Anda Suka Memotong Sejarah Pada Saat Yang Lain Sejarah Anda Pasti Dipotong Oleh Allah Subhanahu Wata Maka Jangan Suka Memotong Apapun Potongannya Apalagi Potongan Proposal Jangan Mudeng Mudeng Malah Rumien Bu Wonten Lare Estri Ngaji Kur'an Menjadi Pendekar Bangsa Harum Namanya Wonten Mayong Jeporo Niku Pak Wonten Kiai Asmanipun Romok Madirono Gadahkar Asmanipun Bu Aminah Gadah Putra Putri Asmanipun Ngasiro Dipun Nikah Bupatin Jeporo Gadah Putra Putri Asmanipun Kartini Kartini Cucu Kiai Ngaji Kur'an Sopo Sing Mulang Mbah Kiai Haji Soleh Darat Semarang Sing Saryane Teng Tengah Tengah Kota Semarang Teng Ber Guto Sing Kole Pendak Tanggal Wulu Wulan Sawal Sing Ngarang Kitab Majmu Jawan Lata Ifu Tohar Mujar Rabat Fai Nur Rahman Fai Tafsiri Ayat Quran Karya Kiai Soleh Darat Semarang Hari ini Sudah Diterjemahkan Kedalam Bahasa India Dan Pakistan Maka Kota Semarang Terkenal Di India Terkenal Di Pakistan Karena Kiai Soleh Darat Semarang Guru Raden Ajengkar Sejarah Sayangnya Sejarah Ikar Tini Ngaji Quran Yoratau Diterang Nonang Sekolahan Leres Sing Diterang Nomong Habis Gelap Terbit Untung Terang Jajal Anak Udan Ayo 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 Milo Menawi Ibu Ibu Sampun Perso Bilih Rien Kartini Ngasih Quran Mesjin Menawi Hari Kartini Berlomba Lomba Membaca Al Quran Ganding Orang Ngerti Yang Hari Kartini Mengribut Salon Loh Ngimbo Tembah Ono Hari Kartini Kok Rebonding Barang Nopo Ngertes Rebonding Brindil Vesel Mikro Barang Nopo Contoh Kartini Di dalam Membaca Al Quran An